hai oke teman-teman semua kali ini kita main bus simulator dulu coy dan ini beda ini enggak busit coy itu bus simulator Max ya sesuai namanya ini tuh yang Max berarti kalau Max bisa jadi di atasnya busit gitu Nah ini tuh kalau gue lihat lihat ya di reviewnya itu grafiknya bagus banget lebih-lebihin grafik busit gitu tapi kita nggak tahu juga coy makanya kita langsung sama-sama buktikan aja di gameplaynya coy nah tapi sebelum itu buat kalian yang baru pertama kali mampir channel ini jangan lupa klik tombol subscribe dulu coy karena subscribe berarti sampai biasa sama sekali men kalau udah makasih banyak kita tembusin 300 ribu subscriber di tahun ini coy Oke pastikan kalian subscribe dulu ya Nah selanjutnya ini kita coba welcome you can start the game by creating company let's start Oke nah kita disuruh ngebuat company name dulu ya Andreas nah ini kita buat ini aja baru kita milih logo Wow ala ala ETS ya ini gua suka itu banyak logonya Oke ini mirip-mirip logo skania ini kayak kenal di logonya logo alien pun ada Oh ini huruf A ini kayak nama kita nih huruf A logo kita kita pilih yang huruf A coba kita lihat dan ubo banyak logonya men kalian bisa pilih aja nih sukanya logo yang mana gue yang huruf A tadi lah kalau udah wih bagus loh eh Oh ini owner seharusnya tadi company kita itu jangan Andreas gitu ternyata itu untuk nama PT kita gitu ini baru nama pemiliknya nah nama pemiliknya ini kita pilih Aan aja lah terus ini om wajahnya kita pilih yang agak gondrongan wih Aan congratulations your company has been great you can start the mission and enjoy the game now wih kan Hai kei geret tuh gila grafiknya men tuh galeri coba kita tes dulu parah sini enggak ada obat grafiknya coy Oh 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 disuruh select bus by the bus confirm Wah ini busnya kayak enggak asing loh nih buat kalian orang Indo pasti tahu lain nih nih bus apa Oke disuruh ngikutin apa yang dia mau dong gua mau lihat-lihat pada ah Oke ya kita disuruh ikutin dulu mungkin karena awal kita kita ikutin ada kemauannya Oh gila sistem mapnya keren coy tuh kita dikasih tahu dulu tuh ngasih taunya perlahan lho mantap jiwa Nah kita belum punya supir jadi bisa nama supir jadi yang ngendarain masih kita sendiri coi onernya yaitu si Aan selanjutnya mana nih mana nah loh oh ini nih Nah kita coba kita tes Mereka disuruh main skater gitu tuh kan grafiknya menuh gila dong coba ya sesuai enggak dengan harapan kita gitu semoga aja sesuai dengan harapan kita coy eh step to close yah kok kayak biasa kita aja aja gitu Hai emm apa ini Oh mode potret tapi enak sih Hai wih gila sih grafiknya bagus coy Sony kita matikan dulu takut copyright nah ini coba kita pengaturan-pengaturan dulu ya emm nggak ada pengaturan ya Oh ada ada di sudut tuh pengaturan kita pilih yang steering wheel emm grafik belum ada ya grafik grafik kayaknya belum ada tapi nggak tahu ya kita coba lihat-lihat dulu bahasa Inggris emm oke kontrol and sound music nih music volume yang perlu kita matikan cek view distance kita make 100% Oke sih kayaknya sini aja coy Oke emm back to continue continue tuh wih gila dong pandangan sumpah ini enak coy eh no 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 Hai wih lampunya men lampunya cerahnya minta ambil jantung mantap oke kita buka dulu tuh ada logo kita yang ah bagasi kita buka pintu kita buka mirip-mirip apa ya apa emm simulator Ultimate ya tapi ini lebih beda lah ini bisa di skip ya coy untuk naikin penumpang ini bisa di skip tapi gue mau lihat dulu tuh penumpangnya bener-bener kelihatan sampai dalam gila dong ini bener-bener naiknya itu kelihatan gitu tuh lagi jalan sampai dia duduk wih gila sih keren panggilan ini yang bahaya itu ini coi dia ada moodnya gitu jadi kita harus turutin mood dari penumpang kita ini cuma Andreas doang tapi untungnya dia oh ya ada namanya gitu nih eh ada logonya gitu jadi enak sih coba kamera dashboard eh kaget coy kaget kamera dashboardnya tiba-tiba eh dashboardnya sih udah bagus tapi kok kayak gini gitu kok kayak enggak nyaman sih enggak nyaman dipakai ini tidak ramah dashboardnya coy tuh ya ini nggak bisa kita gunain dashboard ini buruk padahal udah bagus tapi buruk gitu loh wah yaudahlah nggak papa coi kita jangan di dashboard tuh wih gila dong wih lampu-lampunya jadi mantep banget coy tuh tapi settingan grafik nggak ada ya Wih bis terbayar uh jadi nabrak dong aturan kalau mau kayak gitu busnya dibuat ngeram gitu jangan dibiarkan gitu loh kalau dibiarkan ya kayak gitu lah tadi jadinya dia tetap jalan dan bahaya kayak gila sih mode mapnya eh gps keren cowoto di jalan itu kelihatan dan kalau kita nabrak mood penumpang itu langsung berubah gitu WD nah untuk grafiknya sih kayak gini coy bagus sih gameplaynya buat kalian nanti yang mau cek aja linknya ada di deskripsi coy ini ahli enak banget dan keren banget ya kalian wajib deh cobain bus simulator Max ini cek karena ini emm sembari kita menguap deten busit kita bisa udah cobain game ini enak sih daripada kalian bosan main busit gue saranin banget kalian main ini tapi memang ini bukan game Indo coy tapi mau gimana lagi gitu game Indonya enggak update-update gitu ya kita enggak masalah cobain game-game luar yang bagus-bagus lah gitu karena mereka juga ngebuat game kita juga bisa cobain tuh wah agak sulit sih steeringnya dia kayak lambat kembalinya coy nih Hai jalan tol apa gimana masuk sebentar dan udah keluar keluar masuk ngebayar gila dong ini video di Indonesia Oke rambut menjadi untuk gameplaynya itu kayak gini bagus itu ada antenanya juga di depan detailnya kalau bisa cobain sendiri coy nah jadi video kita sampai sini aja jangan lupa like dan share teman-teman kalian Makasih banyak dan sampai jumpa